Fenomena alam semburan air bercampur gas yang terjadi di Kabupaten Blora beberapa waktu lalu ternyata tidak hanya muncul di satu titik saja, namun ada dua titik. Hal ini disampaikan pihak mitigasi dari cabang Dinas ESDM Kendeng Selatan di Kabupaten Blora. Selain di Pelosorjo, Kecamatan Kunduran, semburan gas ternyata ada juga di Desa Pengkol Jagong, Kecamatan Jati. Bahkan semburan gas yang ada di Desa Pengkol Jagong memiliki gas metan yang tinggi, sehingga oleh warga dinyalakan. Semburan gas ini kini dijadikan wisata mirip merapain abadi yang saat ini telah padam. Menanggapi hal ini, pihak cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan mengatakan akan segera berkoordinasi dengan pihak Pertamina. Pasalnya semburan gas ini diduga ada hubungannya dengan sumur minyak tua peninggalan zaman Belanda. Warga sekitar sudah sangat paham betul dari situ ya, jadi mitigasinya mereka tahu bahkan kemarin itu mereka karena saking sudah terbiasanya, mereka hafal betul kalau konsentrasi gas yang berbaya itu di pagi hari. Karena mungkin belum ada tekanan udara, karena sinar matahari belum ada. Jadi mereka kalau pagi tidak akan mendekati kawasan itu karena konsentrasi gas besar. Peristiwa fenomena alam semburan gas ini berada di lokasi sumur minyak tua bekas peninggalan di masa penjajahan Belanda. Keduanya sudah terjadi lama, namun akhir-akhir ini agak membesar dan sempat viral di media sosial. Dari Blora, Harry Purnomo, INews, melaporkan.